Baik, presentasi ini saya beri judul ya Buat tantangan menjadi peluang. Buat tantangan menjadi peluang, dan bagaimana kita mencari kesempatan di dalam bear market, mencari peluang. Bagaimana caranya mencari peluang pada waktu bear market. Apakah bear market untuk trader, ataukah bear market untuk investor. Saya agak sedikit kontrarian, mungkin banyak yang istilahnya khawatir menghadapi waktu-waktu yang beris. Tapi sebagai kontrarian, maka kita bisa bersikap membuat bear menjadi teman kita, membuat beruang menjadi teman kita. Bagaimana caranya? Mari kita quote salah satu wise quote dari Warren Buffet. Oh, sorry. Baik ya. Saya pakai sedikit bahasa manajemen ya. Saya sedikit bawa pendekatan manajemen. Di manajemen ada yang namanya ilmu SWOT analisis. S itu merupakan sikatan dari strength. W itu merupakan sikatan dari weakness. Strength itu kekuatan. W itu adalah kelemahan. O itu adalah opportunity. T itu threat atau tantangan. Judul presentasi saya pada hari ini bagaimana caranya membuat tantangan, membuat T ini menjadi O. Membuat tantangan menjadi buang. Akan tetapi tentunya kita harus meneliti dulu bagaimana keadaan kita sekarang ini. Bagaimana kita sebagai trader maupun sebagai investor dalam menghadapi, dalam pencoba merubah adanya tantangan, yaitu market kearah yang beris, menjadi peluang, opportunity. Tentunya kita dengan sendirinya harus melihat diri kita sendiri dulu. Apa yang dilihat? Pertama adalah kekuatan kita itu apa. Salah satu kekuatan kita adalah tentunya pengalaman dan pengetahuan. Jika kita pengalaman dan pengetahuannya sudah mumpuni, sudah cukup, maka dengan mudah kita bisa mengatasi... Ini ada yang curhat-curhat lagi ya Pak Anjol ya. Jadi kita bisa mengetahui dengan pengetahuan dan pengalaman kita, maka kita bisa menghadapi situasi yang ada sekarang ini, terutama situasi di mana kita melihat apakah itu di charge, terutama di charge, atau di keadaan sehari-hari, bahwa market bergerak ke arah beris. Nah jika kita sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki pengetahuan, sudah bisa mengendalikan emosi kita dan disiplin kita, maka dengan mudah kita justru setiap kondisi itu bisa menjadi peluang. Setiap tantangan itu bisa menjadi peluang. Karena apa? Kita memiliki kekuatan. Kekuatan pengetahuan, kekuatan pengalaman, kekuatan pengendalian diri, kekuatan pengendalian emosi, dan kekuatan mengendalikan disiplin. Serta bisa memanage risiko. jika kita telah menguasai ilmu itu semua, maaf, jika kita telah menguasai ilmu itu semua, maka kita bisa segera dengan melakukan, melaksanakan, menghadapi tantangan, yaitu adanya bearish market, menjadi suatu peluang, atau opportunity. Kita juga harus mengetahui di mana kelemahan kita diri sendiri. Kelemahan kita itu biasanya merupakan satu lawan, merupakan lawan dari kekuatan kita. Betul tidak? Kelemahan adalah lawan daripada kekuatan. Kalau saya mengatakan tadi, kekuatan kita adalah pengetahuan, maka jika tidak memiliki pengetahuan, maka itu akan menjadi suatu kelemahan. Jika saya mengatakan tadi, pengalaman merupakan suatu kekuatan, maka belum kita berpengalaman, atau kita sebagai pemula, maka itu akan menjadi suatu kelemahan kita. Tetapi saya yakin bahwa Anda-Anda yang hadir di tempat ini adalah mereka-mereka yang sudah berpengalaman semua. Jadi sebenarnya dengan Anda memiliki S ini, yaitu strength, yaitu kekuatan, maka Anda dengan mudah bisa merubah T, threat, threat itu tantangan, menjadi O, opportunity. Menjadi peluang. Di dalam bearish market, peluang itu terbuka lebar, baik bagi investor, maupun bagi trader. Dan tools-nya adalah ada. Tools apa itu? Mari kita lihat. Saya izinkan saya menyampaikan quotes dari Warren Buffet berikut ini. Salah satu quote Warren Buffet yang sangat terkenal adalah, Be fearful when others are greedy. And be greedy when others are fearful. Dengan kata lain, bear market sering malah menjadi kesempatan yang baik, kesempatan yang terbaik untuk membeli. Baik untuk investasi jangka pendek, jangka pendek investasi dengan serinya bukan day trading maupun swing trading, akan datang momentum trading, misalnya, untuk 2-3 bulan. Dengan memanfaatkan terjadinya koreksi. Warren Buffet kembali saya katakan, berhati-hatilah, kita harus khawatir, jika yang lain sedang euphoria. Euphoria beli. Harga naik terus dan lain-lain. Ikut-ikutan. Justru kita di situ harus khawatir. Tetapi, kita harus mulai masuk ketika orang lain mulai ketakutan. Kalau menurut saya, sekarang ini mulai banyak sekali orang yang ketakutan. Banyak yang bertanya, Eyang, gimana nih menghadapi bear market ini? Apa yang harus kita kerjakan? Apakah ada taktik-taktik dan strategi-strateginya? Saya mengatakan ada. Justru, Warren Buffet mengatakan bahwa, in other words, bear markets are often the best time to buy. Dengan kata lain, menerjemahkan yang huruf hitam ini, Warren Buffet mengatakan, dengan kata lain, bear markets adalah suatu kesempatan yang terbaik untuk membeli. Coba Anda lihat, kalau Anda sebagai seorang investor, pada waktu market beris dua tahun yang lalu, di mana IHSG dari Rp6.000 turun ke Rp4.000, apakah itu bukan kesempatan yang terbaik bagi investor? Yang membeli pada waktu itu, sekarang sudah untung 50% dalam waktu dua tahun. Caranya bagaimana? Ini cara saya nih. Saya melakukannya dengan Fanta. Fanta itulah Fundamental Analysis and Technical Analysis. Fundamental Analysis dan Technical Analysis. Cari saham yang secara fundamental sedang undervalued, tapi saham-saham yang bagus. Saham-saham yang kinerjanya, meskipun pada waktu beris, kinerjanya dari segi fundamental, apakah keuntungannya, apakah operasionalnya, dan lain-lain, tetap bagus. Cari saham-saham itu. Dengan mudah ini dicari. Seluruh broker, di mana Anda sebagai kliennya, itu menyiapkan istilahnya informasi-informasi saham-saham mana saja yang undervalued. contohnya saya merupakan salah satu broker, saya bisa di situ melihat bahwa saham-saham mana saja yang sekarang undervalued, dengan dia pun mengatakan bahwa saham-saham undervalued adalah saham-saham yang pernya di bawah 15, atau sama dengan 15, dan PBV-nya di bawah 2. saya klik ikon saham undervalued. Maka si aplikasi the on-time trading system dari broker tersebut mengeluarkan saham-saham yang undervalued. dari saya, dari situ saya teliti lagi. Maka, dengan melakukan penelitian, misalnya, menurut kriteria saya, saya hanya akan memilih saham-saham yang harganya 5.000 atau 4.000 ke atas, atau 2.000 ke atas. Di situ bisa saya scan lagi, saya menemukan saham lagi yang undervalued. Saya juga melihat, saya cari yang meskipun undervalued, meskipun harganya sedang turun, akan tetapi kinerjanya tidak turun, tetap naik. Maka saya cari juga melakukan scanning, dan skannernya adalah ada. Di samping fundamental, secara teknikal itu juga dia harus sedang oversold. Jadi sederu sedang beris. Biasanya saham-saham beris itu apa? Dia oversold. Begitu saya melihat saham yang oversold, yang technically oversold di sini, maka saya akan memperhatikan sekali adanya bottom reversal. Pembalikan. Ini untuk investor ya, mohon maaf. Bukan untuk trader. Saya akan melihat apa saja yang sahamnya secara teknikal itu melakukan pembalikan. Tentunya pembalikan ini bukan ditetujukan oleh candlestick. Bagi investor, pembalikan adalah bisa dilihat dengan menggunakan popular indicator. Apa itu popular indicator? Indicator adalah MACD, stochastic, maupun RSI. Atau yang lebih sederhana lagi adalah memplot moving average panjang dan moving average pendek pada weekly chart. Karena di sini saya bicara soal Warren Buffet, maka saya bicara adalah tentang investor dan investasi. Jadi, bukan trading. Nanti trading ada lagi pada caption berikutnya. Lalu, cek ke PIPMI. Ini saya akan sampaikan. Tadi banyak yang tanya. Ada 23 pertanyaan mengenai FI-nya saham-saham. Saya akan jawab semua sebentar lagi. Cek ke PIPMI upside potentialnya. Saham-saham itu bagaimana? Kalau sudah ada cek ke PIPMI dan Anda sudah memperoleh dan Anda menemukan informasi dari PIPMI, yang PIPMI itu, maaf saja, informasinya adalah menggunakan iuran Anda-Anda. Saya, kita, PIPMI, membeli satu market info dari Investing.com yang bisa mengeluarkan saham-saham yang memiliki upside potential yang baik. Jadi, PIPMI berusaha untuk memberikan informasi. Percuma Anda-Anda membayar iuran 500 ribu per tahun, ya per tahun, dok, bukan per bulan. 500 ribu per tahun, kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa ke Anda-Anda sekalian. Jadi, manfaatkan. Cek ke PIPMI upside potentialnya. Cek ya. Nanti akan kita lihat. Ada lagi satu yang bisa menjadi peluang. Justru pada waktu koreksi adalah peluang untuk entry reksadana pada harga yang sedang koreksi. Jadi, tidak membeli reksadana di dalam market tops. Meskipun reksadana ini, pada selanjutnya adalah, jika kita telah membeli di market bottom, maka kita bisa lanjutkan dengan dollar cost averaging. Itu mengenai investasi. Nah, sekarang kita lihat mengenai trading. Untuk trading ini, make bear your friend. Make bear your friend. Jadikan beruang menjadi teman Anda. Pernama adalah, bearish pun kita bisa beli. Akan tetapi, strateginya adalah, harus hit and run. Harus hit and run. Hit and run-nya apa? Jangan menargetkan profit. Jangan merencanakan target profit yang terlalu tinggi. Karena, seperti diketahui, pada market yang sedang bearish, kenaikan itu selalu lebih pendek pada penurunan. Jadi, batasi profit Anda. Batasi target profit Anda. Lalu, perketat stop loss Anda. Supaya reward risk ratio-nya itu bagus. Ini yang harus Anda lakukan. Lalu, tools apa yang bisa dipakai untuk Anda? Adalah, popular indicator buy signal yang dikeluarkan oleh baik Amta maupun Jiklub. di mana para popular indicator buy signal ini, kita bisa melihat bahwa angkanya itu plus satu, atau satu tanpa minus. Lalu ada kesempatan lain di dalam memanfaatkan bearish untuk trading, yaitu dengan melakukan short. Di Amta, ada saham-saham, grup arbitrate, yang khusus bisa melakukan buy bisa, short juga bisa. jadi meskipun Anda tidak punya saham, Anda bisa melakukan penjualan dengan melakukan short. Dengan senilnya, Anda harus menjadi nasabah arbitrate. Nah, tanyakan kepada Pak Anjelo. Oleh karena itu juga Pak Anjelo menyiapkan dalam Amta application-nya, saham-saham, grup arbitrate. Karena tidak semua saham bisa di-short. Hanya saham-saham yang masuk dalam kategori arbitrate saja yang bisa dilakukan short. Jadi, di dalam masa bearish ini, dengan Anda memiliki saham, memiliki aplikasi arbitrate, Amta arbitrate, maka Anda bisa melakukan long, dengan senil taktik dan strateginya adalah hit and run, popular indicator sebagai tools, demikian juga. Untuk short, late profit run-nya bagaimana? Ya, late profit run-nya adalah kebalikan dari pembelian. short adalah kan mengambil keuntungan pada waktu market sedang turun. Jadi, target profit-nya itu waktu market sedang turun-turunnya, bukan harga sedang naik-naiknya. Karena kan Anda jual dulu, baru buyback. Anda short, lalu cover short. sekian sinyal lain yang bisa dilihat di Amta adalah kita lihat saham-saham downtrend. waktu yang lalu presentasi mingguan Pak Angelo, saya dilihatnya adalah saham-saham yang uptrend saja. Tapi, di dalam masa bearish, dengan senilnya kita juga bisa melihat saham-saham yang downtrend, dengan catatan, agar bisa memanfaatkan saham-saham orbitrate untuk nge-short. Lalu, kita juga melihat popular indicator yang, kita juga melihat popular indicator yang sinyalnya itu minus satu. artinya dia overbought dan kemungkinan berbalik ke bawah sel. Shortlah saham-saham yang memiliki angka minus satu ini. Ini untuk nge-short. Untuk plus satu adalah long, buy. Sedangkan minus satu adalah short. Dengan lagu yang ke-short, lalu Anda mengambil kotongnya kapan? Waktu cover short. Waktu buyback. Jadi, ini yang harus Anda perhatikan. Bahwa sebenarnya, kalau kita bisa menganalisa di mana kekuatan kita, di mana kenemahan kita, apa tantangannya, apa peluangnya, maka kita bisa merubah tantangan ini, yaitu tantangan bahwa market ke arah beris, menjadi satu peluang. di mana sekarang keadaan IASK? Kita melihat IASK, kalau kita kan belajar Ichimoku juga. Nah, ini knowledge. Ini merupakan satu kekuatan. kalau Anda memiliki pengetahuan mengenai Ichimoku. Karena apa? Dengan Ichimoku, Anda bisa mengetahui bahwa apakah saham-saham itu sedang beris, apakah saham-saham itu sedang bulis, apakah saham-saham itu sedang netral. Kalau kita melihat di sini, kalau kita melihat di sini, maka dapat dikatakan bahwa IHSG sedang beris. Akan tetapi berisnya itu lemah. Karena apa? Karena harga-harga ini masih berada di atas Humo Cloud. Jadi, kesempatan untuk melakukan long itu masih ada. Tapi di sini yang jelas-jelas tidak ada. Dan jangan melakukan long baik misalnya selama harga-harga ini di bawah garis merah ini. Lalu apa yang kita lihat lagi dari gambar ini? Kita bisa melihat dari gambar ini bahwa Kita lihat ya ini. Kita lihat candle-nya. Candle-nya itu hammer dengan ekor yang panjang sekali. Sempat IHSG ditekan sekuat-kuatnya ke bawah. Akan tetapi ada perlawanan. Penyerangan istilahnya dilawan oleh banteng. Beruang tidak bisa menekan ke bawah. Tadinya beruang berusaha menekan ke bawah. Akan tetapi dilawan oleh banteng ditekan lagi ke atas. Sehingga terjadi apa gambar candle yang seperti ini. Nah itu. Dimana ekornya panjang sekali. Ini artinya apa? Banyak sekali yang tidak rela IHSG-nya ditekan. Dan ini merupakan suatu indikasi bagi saya terutama. Saya mengambil kesimpulan bahwa turunnya IHSG itu adalah merupakan suatu koreksi. Kalau kita memiliki kekuatan yaitu memiliki pengetahuan maka kita bisa mengatakan bisa mengantisipasi, bisa mengambil istilah mengambil posisi. Posisi apa? Tidak panik. Justru ini merupakan satu kesempatan. Jelas-jelas bahwa ada perlawanan dari banteng. Berarti ini kesimpulannya adalah IHSG mengukupkan banteng berusaha mengangkat lagi IHSG ke atas dan istilah koreksi bisa saja terjadi. Tapi saya garisbawahi bahwa pendapat saya ini ada disclaimer-nya market is always right. Apapun pendapat saya bisa saja ada invisible hand. Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang bisa membalikan pendapat saya. karena mereka big player bandar dengan dana dan kemampuan puluhan bahkan ratusan miliar. Bisa saja mereka merubah keadaan ini. Ditekan lagi ke besok keadaan. Tetapi hari ini menandakan bahwa perlawanan dari banteng perlawanan dari penjual itu banyak sekali. Kuat sekali bukan banyak sekali. Kuat sekali. Nah kita melihat saya mengambil kesimputan koreksi itu karena apa? Karena melihat saya juga melihat ada suatu dari Elliot Wave di sini ya. Ini juga. gambar ini kelihatan ya. Mohon. Kelihatan ya. Oke. Ini Elliot Wave dari data end of day kemarin. Akan tetapi melihat bahwa harga didorong lagi ke atas oleh penjual, oleh pembeli, oleh si banteng. Saya mengambil kesimpulan bahwa posisinya belum bergerak, belum berubah dari data end of day kemarin. Di sini mengatakan bahwa baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, trennya itulah masih ke atas dan positif. jadi meskipun IHSG turun, meskipun IHSG turun, saya masih menganggap ini merupakan satu koreksi. Merupakan satu koreksi. Saya kira ini penjelasan saya terhadap Anda-Anda sekalian, pendapat saya tentang keadaan market sampai pada hari ini, tanggal 30 September tahun 2022. Saya masih beranggapan bahwa ini bukan permulaan dari Beris. Ini adalah suatu koreksi. tapi saya beri disclaimer ya, ini pendapat saya. Selalu analis manapun dia menyampaikan disclaimer, apalagi kalau analisnya analis retail. Karena istilahnya di belakang pergerakan saham, pergerakan harga-harga saham adalah ada satu invisible hand, ada suatu yang bergerak di belakangnya, yaitu para big player yang bisa membalikan keadaan dengan mudah karena mereka memiliki dana yang besar. Tetapi satu, bahwa big player itu tidak sendiri. Big player itu juga ada big player bear, ada big player bull. Jadi Anda juga jangan takut. ada big player yang memiliki bumi di harga rendah banyak, tetapi ada big player juga yang memiliki bumi di harga yang lebih tinggi. Sehingga dia tidak rela harganya diturunkan oleh mereka-mereka yang memiliki bumi di harga yang rendah. Kalau banyak big player yang memiliki bumi di harga rendah, pasti dengan harga di atas 100 rupiah sekarang ini atau 137 kalau tidak salah, mereka masih gatel juga ingin take profit. Wah, gue masih punya harga 50 perak, kalau gue harga turunkan ke 100, gue tekan untuk gue buyback lagi, gue masih bisa untung 100%. Tetapi ada big player yang membeli di harga 120. kita dengan volume chart, kita bisa mengetahui bahwa banyak juga big player yang membelinya bukan di harga 50, akan di harga 80, dan mereka tidak rela harganya diturunkan dari 120 ke 100. Jadi, Anda jangan khawatir, meskipun kita mengatakan big player punya kuasa, tapi big player itu ada dua, big player beruang, dan big player banteng. Baik, yang terakhir saya ingin menyampaikan presentasi tentang pertanyaan Anda sekalian, saham-saham apa saja yang fundamentalnya perlu dilirik. Coba menyederhanakannya. Tidak seluruh informasi saya keluarkan di sini. Tidak seluruh informasi. Informasi-informasi yang Anda perlukan saja. Karena kalau seluruhnya saya keluarkan, maka bisa saja gambarnya kalau informasinya seluruhnya saya keluarkan, maka bisa lebar bagaimana ya. Unhide. Wah, dikunci rupanya. Oke. Baik. Saya jawab saja pertanyaan-pertanyaan ada ada sebentar 28 saham 28 saham yang ditanyakan fundamentalnya. Bersama ini saya akan jawab. Berdasarkan market information yang saya peroleh dari market info yang kita miliki, yang PIPMI miliki. kalau PIPMI miliki berarti juga dimiliki oleh Anda-Anda yang menjadi anggota PIPMI Gold. Pertanyaan pertama adalah, maaf saya ulangi dulu, saya sorting, saya urut, bukan berdasarkan pertanyaan Anda-Anda, nama-nama pertama, kedua, ketiga, sampai ke 20, akan datang saya sorting berdasarkan saham apa yang dianggap secara keseluruhan adalah sahamnya excellent. Jadi, saya juga tidak sorting atau tidak membuat urutan berdasarkan nama sahamnya juga. Tetapi, saya membuat urutan berdasarkan status overall label-nya. Jadi, status secara keseluruhan saham ini setelah memperhitungkan semua yang ada di sini, hasil akhirnya apa? Dan, saya bisa mengatakan berdasarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh Market Info ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, saham-saham, kedudukan saham-saham yang ditanyakan oleh Anda di PPGO. Jadi, maaf, saya tidak jawab satu persatu pertanyaan Anda berdasarkan nama, nama-nama Anda, saya tidak sebutkan, akan tetapi saya menyebutkan saham-sahamnya. Ini berdasarkan overall label, jatuh kepada status excellent, excellent dengan seringnya yang terbaik, yaitu ITMB, PTBA, SMDR, TAPG, dan TB. yang dicari oleh Anda tentunya adalah upside potensialnya. Atau considernya adalah di sini, ITMB upside-nya masih 48,30%, tapi saya katakan ini untuk investasi, bukan trading. Untuk trading, tanya Pak Anjelo. PTBA 50,90%, SMDR 40%, TAPG 34%, lalu TB 39%, lalu saham-saham saham saja yang great, yang statusnya great, great itu sedikit di bawah excellent, ada banyak saham yang statusnya great, yaitu ADMR, karena great dengan sendirinya statusnya juga upside potensialnya di bawah saham-saham excellent. Kita melihat di sini, ADMR, upside-nya hanya 28,6%, Astra 48,40%, ESA 31,20%, lalu HEXA, ini pertanyaan Widi kalau tidak salah, 39%, lalu ICBP 22%, INDF masih bagus 53%, lalu ISAT 33%, lalu LPPF 45%, yang great dan 45%, MPMX great dan 62,90%, lalu PEWON great dan maaf, itu wood ya, PEWON great ya, upside potensialnya hanya 30,4%, lalu wood ya, statusnya great, upside potensialnya 68,50%, nah ini yang lihat nih ya, yang good bukan great, tetapi upside potensialnya masih tinggi adalah 59,20%, mengapa dikatakan good disini tidak great, karena saya lihat lagi adalah uncertainty-nya dia high, jadi ketidakpastiannya dia tinggi, masih bisa diperhatikan karena upside potensialnya adalah 59,20%, nah ini BBCA good, tapi kenapa merah? ingat merah itu bukan berarti dia jelek merah ini berarti dia sudah kemahalan ya, apa-apa yang merah disini adalah kemahalan dengan sendirinya ada harga ada rupa tetapi hati-hati karena sebetulnya dengan harga wajarnya dia sudah lebih tinggi 12,5% jadi dia bukan jelek malah dia mungkin banyak diminati orang sehingga demand-nya banyak sehingga apa kalau demand-nya banyak harganya juga jadi naik tapi harganya naik dibandingkan dengan nilai wajarnya sudah terlalu tinggi oleh karena itu dia warnanya adalah merah disini demikan juga EMTK demikan juga friend friend sudah terlalu mahal sedangkan keras ini keras masih oke ini good dengan potensial dengan harganya masih ada upside potensinya yaitu 33,50% sedangkan MDKA kemahalan bukan jelek ya kemahalan yang merah itu bukan jelek kemahalan sedangkan RALS masih bisa dilirik lalu RALS diri karena 45% lalu BRMS disini 1,9% ya fair CEPIN masih ada potensi 15% kalau kita investor sebaiknya kita mencari yang disini dong yang di atas 40% misalnya kalau kita investor karena kita value investor nah disini yang menarik adalah PNBS sama WIRG dikatakan overall labelnya WIRG malah WIRG itu belum tersedia data-datanya tapi harganya excellent luar biasa nah ini yang dikatakan kalau melihat harganya saham-saham tersebut saham kedua saham-dua termasuk saham saham penny stock atau saham kacangan PNBS itu saham kacangan dan disini kita lihat bahwa dengan mudah harga-harga disimulasi atau dimanipulasi oleh para big player tapi saya agak tidak mengatakan kalau bicara soal PNBS itu yang bermain adalah big player karena harganya harganya tidak terlalu tinggi harganya masih di sekitar 100-200 rupiah saja saya kira ini bukan oleh bandar besar tapi mungkin oleh bandar ikan teri pun bisa memainkan saham-saham yang di bawah 200 rupiah dengan dana yang dimiliki oleh mereka hanya di bawah 10 miliar saja karena harga sahamnya murah maka mereka dengan mudah bisa memainkan harga tersebut menaik turunkan disini yang berlaku adalah bukan fundamental lagi tapi yang bisa dilihat adalah alangkah baiknya pendekatannya untuk bertransaksi di saham-saham yang fundamentalnya tidak terlalu baik karena kan disini big semua harga sahamnya murah maka ada tetap alat bantunya Anda masih diberi kesempatan untuk ikut bermain di saham-saham yang semacam saham PNB ini apa saya setiap akhir sesi satu akhir sesi dua menyampaikan kepada Anda sekalian yang menjadi gold member dari PIPMI output dari AMTA Hanya hanya saja mungkin Anda yang tidak memiliki AMTA tidak bisa menganalisanya lebih dalam lagi tetapi jika Anda memiliki maka Anda bisa menganalisanya dengan lebih dalam lagi jadi jangan khawatir even pada saham-saham yang fundamental misalnya jelek ini Anda masih bisa melakukan trading dengan alat bantu yang ada dengan aplikasi yang ada yang sifatnya kepada price and volume and value action yaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi semacam AMTA demikian bisa dengan demikian juga misalnya bayangkan ini LWIRG week datanya tidak tersedia belum tersedia mungkin belum melaporkan akan tetapi price momentumnya excellent sehingga dia mahal sekali karena apa karena dengan mudah dipermainkan oleh para bandar saya kira demikian presentasi saya mengenai bagaimana menghadapi bear market dan menjawab pertanyaan Anda ulasan mengenai saham-saham yang secara investasi yang untuk investasi masih memberikan upside potensial yang cukup baik sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan stop recording saya dulu untuk dilanjutkan oleh Pak Anjelo terima kasih